Intro Kita lanjutkan masih ada sedikit hubungan pendeta dengan makanan Dari No Name Timamat 11 Pak Pendeta Tentang binatang yang haram dan tidak haram Binatang berkaki empat, segala yang hidup di air Jelas ketentuannya, ciri-ciri yang mana yang boleh dimakan dan yang haram Pertanyaan saya, bagaimana dengan jenis unggas? Apakah bebek haram atau halam? Apa ketentuan untuk jenis unggas? Mohon dijelaskan Baiklah, terima kasih Terima kasih kepada siapapun yang menanyakan pertanyaan ini Memang di dalam Timamat Fasal yang ke-11 Dan juga di dalam ulangan Fasal yang ke-14 Mengenai binatang berkaki empat Lalu kemudian mengenai ikan atau binatang yang ada di air Ada ketentuannya Yaitu yang kalau binatang berkati empat Yang bukunya terbelah dua dan bersalah panjang Lalu yang memamah dia Lalu kemudian untuk binatang yang ada di dalam laut Yang bersisik dan bersirim Dalam Imamat 11 Mampu di dalam ulangan Fasal yang ke-14 Kalau untuk unggas tidak disebutkan di sana Apa dia punya ciri-ciri yang boleh dan yang tidak boleh Tapi kita bersyukur karena di sana disebutkan ada daftarnya Baik di imamat Fasal yang ke-11 Kalau tidak salah ada 19 atau 20 jenis unggas dan segala macam jenisnya Jadi family dan spesisnya semua Lalu kemudian di ulangan 14 kurang lebih ada 20 atau 21 Segala macam unggas yang tidak boleh dimakan disebut Familianya dan juga spesisnya Ada banyak di sana apalagi dikatakan dan sejenisnya Dan semua jenisnya disebutkan di sana Dan di dalam kedua daftar itu saya perhatikan Baik di dalam Imamat 11 maupun ulangan 14 Kelelawar adalah dalam urutan yang terakhir Bukan artinya hampir boleh dimakan Tapi di dalam daftar memang disebutkan kelelawar Makanya kita tidak makan kelelawar Dari istri saya punya suku mengatakan paniki Tidak makan paniki Tidak makan kelelawar Nah jadi Allah sungguh luar biasa Karena dia memberikan sampai 20 contoh Sehingga ada orang yang meneliti Khususnya orang-orang Yahudi Yang juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah Di dalam Imamat fasal yang ke-11 Ternyata ada kesamaan-kesamaan Antara binatang-binatang yang tidak boleh dimakan ini Dan burung-burung yang Atau unggas yang boleh dimakan Dan menurut penelitian mereka Ini hanya tambahan Walaupun tidak tertulis dalam Alkitab Karena Alkitab hanya memberikan daftar nama unggas yang tidak boleh dimakan Yang pertama adalah Yang tidak boleh dimakan itu adalah Unggas pemangsa Itu tidak boleh dimakan Kayak burung pelang Itu harus punya tembolok Lalu kemudian dia harus punya ampedal atau ampela Ampelah Ampelah biasa di Indonesia terkenal dengan kata ampela Lalu kemudian Tiga kaki Tiga jari kaki di depan Itu ke arah depan Lalu satu di belakang Menjepit itu ranting Seperti ini Sementara yang tidak boleh dimakan Itu ke depan semua begini Itu kata mereka Tapi kita berpotokan saja kepada daftar yang ada disini Sebenarnya ini ada dia punya kata Karena kalau kita lihat di dalam kejadian fasal yang kedua Pada waktu Tuhan Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa Tentang buah yang tidak boleh dimakan Allah tidak memberitahukan kepada mereka ciri-ciri buah itu Allah hanya mengatakan nama buah itu Yaitu buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat Jadi kesimpulannya Entah Allah memberikan ciri-cirinya Atau hanya memberikan namanya yang tidak boleh dimakan Kita ikut saja Karena dua-duanya Perintahnya datang dari alam Terima kasih Oke terima kasih